hahahaha sampai batu gue gak akan kanyet dia bukan asap alsu ini asap alsu Jokowi lebih viral kata dia iya 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 aduh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sahhancur hancurnya para pelaku pembantayan namsu hada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya muntakim, amin ya rabbal adamin Allah wasmat Allah wasmat baju toko habai putih presen algodhi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel bapak Aldo bersama gue bapak Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santu depan saya dan jangan lupa ngobri bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera di sehatkan oleh Allah swt dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys kali ini ada kabar yang rada-rada gimana gitu ya ya tentang si yang namanya dipanggilnya Gus Arya ya Gus Arya ya panggilnya Arya gitu gua gak tau nih bocah mendadak dapat hidayah atau kurang jasa sih ini ada pernyataannya dia begini nih 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 kita lihat nih bismillahirrahmanirrahim lu soal nasab itu rame yang membahas kan itu cuma kalian doang di luar pun gak ada yang tau lu lu bayangin ini orang yang satu tim sama punga sama ngimat ya ini satu tim loh dulu ini dapet hidayah tau gimana ini ini kayaknya gua bakal ngakak gak ngebahasin ini ya udah lanjut deh menurut anda saja karena setiap hari nonton tentang nasab di luar ini ada yang nonton gitu gak viral ya masih keren masih viral isu tentang ijasa palsu bukan nasab palsu bukan masih viralan isu jokowi ijasa palsu ha 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 yang b Anfang Sampai banget gua gak kankan git dia bukan nasab palsu ijasa palsu jokowi lebih viral kata dia iya 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 aduh kayanya ini hidayah atau kurang jatah atau gimana kepleset kulit pisang terus ketatap pinggir tanjang atau gimana ah ah kok jadi begini ya lucu juga sih ya lanjut bagian kok bilang PBNU pemerintah diam soal nasam laung ketua umum PBNU juga sudah memberikan jawaban ya semua ulama-ulama Kiai itu tentang nasab itu sudah percaya berarti-berarti lu secara tidak langsung ya mengatakan bahwasannya imat ini nggak bisa dipercaya gitu ya Iya 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 ini hidayah atau kurang jatah komentar yang baik di bawah jadi sudah taslir sudah mengikuti apa yang didanggungkan oleh Romoya Yassimah Syari oleh ulama-ulama sepuh gusdur dan lain sebagainya ya hanya sekarang aja pada melekuntar dan komandonya ketemu PBNU ya sudah berkhusus menuju saja apa Ruki nya gak ada Ruki nya hahaha 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 hah hahata hahaha hahahaτά ini imat makin nunggap nih hah ini pasukannya dia sendiri begini En mantan pasukan kali ya iya 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 lanjut ya kabar Pak Bambang Trigus ya di penjara sana sekarang bahaya ya Gus orang-orang yang nggak berilmu bicara tentang nasab bahaya loh bukan begitu saudara yang bahas nasab itu netizen kebanyakan orang yang diluar agama Islam lu ini berarti dia sambil live ini guys ini rekaman live ini iya 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 dia baca incetnya orang bukan mereka enggak paham memang tidak bidangnya mereka itu orang-orang netizen yang ter yang berafliasi kepada paham-paham wadi satu banyak lu kedua orang-orang yang di dunia apologet yang agamanya itu di Kristen atau non-islam itu banyak ikutan membahas tentang nasab dah karena berarti lu secara tidak langsung juga mengakui bahwasannya yang disampaikan oleh imat tentang masalah nasab ini itu ditunggangi oleh kelompok yang lu sebut tadi wahabi dan orang-orang yang kristian yang enggak paham begitu kah kebenaran itu guys ya kebenaran itu ya kebenaran ini tapi gue gue ngakaknya dia ini beneran hidayah atau gimana sih jadi jadi pengen makan rokok gue Hah memang apa ya di dunia apologet itu ketika ada keburukan yang dibicarakan tentang Islam itu sebuah kepuasan tersendiri makanya netizen itu langsung nyerbu bahas masalah nasab gitu memang sudah jadi bentur-benturkan gitu biar rame Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Waryono Oh iya utusannya Rasulullah sing diutus Sopo tak cak tenane hehehe diutus karun Nabi Muhammad ya panjen dengan semua kok tanya saja kita semua itu diutus sama Nabi Muhammad untuk apa untuk menjadi orang yang memanusiakan manusia orang-orang yang bertakwa karma Deni saya non-muslim ya siap Hai banyak orang-orang yang mau dari jeburan apologet netizen yang agamanya bukan Islam lalu dia nimbrung ikut-ikutan membahas tentang nasab ini sebuah kepuasan tersendiri gitu loh nih gua mau acak-acak nih bisa jadi Hai saya yakin nasab ini akan berlanjut sesudah pilpres dan akan semakin mencuat setelah pilpres enggak ada inggubris enggak ada inggubris ya memang dirame dan oleh para youtuber karena memang pengikut para youtuber itu ketika membahas nasab fibernya yo subscribernya yo tentang nasab untuk para konten youtubernya untuk para konten kreatornya tetap akan membahas nasab itu kenapa bagi mereka itu juan iya kalau dia membahas di luar nasab karena penontonnya itu hobi tentang nasab yuknya enggak mau akan ganti konten dia ngakuin bahwasannya secara terdia langsung dia ngakuin bahwasannya iya konten nasab itu cuman tenang juan iya 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 hahaha 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 tapi saya yakin tetap para konten kreatornya juga pasti akan bosen juga lah bahasa nasab hahaha 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 rambut nanti kok jarang nongol buh ya hee dia ngakuin bahwasannya yang bantah sampai itu tombol-tubulan aja iya 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 gue enggak tahu tuh eh muncul tentang apaan ya jadi jadi banyak netizen-netizen yang awam dikadalin dibohongin banyak banget sama konten-konten kreator dikadalin dibohongin lu lihat nih pengakuan anjir kalau menurut saya setelah pilpres soal nasab ini sepi karena ini konspirasi menjelang pilpres Oh ya pasti itu Kang untuk pemecah pendukung lawan politik betul memang ada tumpangan muatan politik tuh tuh lu lihat dia menjelaskan ini ada politiknya ada cuannya ini masalah nasab halo ntar kita simpulin ya guys kita terusin dulu ini kurang tiga menit nih sampai Niko kalau pas gini aku jadi salut sama sampean bisa dipegang statementnya tapi kalau pas ngomong ngalor ngidul sambil goblok-gobloknya yang lain kurang enak aja liatnya itu kan bagian daripada karakter konten namanya karakter konten karena ini jangan kagetan lah ini loh saya bahas-bahas yang beberapa tahun ini ini termasuk lembut kalau anda melihat konten saya yang dulu itu lebih parah lagi wudhu waktu saya bubarkan FPI waktu saya ikut bersuara untuk menangkap Habib Rizik untuk menangkap yang namanya bahar itu lebih sadis lagi gimana ini masih lambat masih lemot masih lemah mulai begini belum tahu aduh ah 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 kayak iya tapi dari pernyataan dia nih Iya ternyata ya nanti aja dah dikipun udah sudah cukup jangan deh ya terus ilaman sekarang Maiduhi enggak tentang agama kok hanya nasab aja Gus ya sekarang pemikiran orang sekarang ini beragama udah kebalik-balik bahas masaknya orang nasab sendiri enggak diurusin bahas makamnya orang makam beluhurnya enggak diurusin hahaha enggak didoain hahaha ini jaman sekarang karena memang asyik bukan apa ya senengan emang itulah impinya hahaha hahaha senengan percaya mana Habib Baalawi yuryat apa bukan enggak ada ini saya orang Nahdutul ulama jadi mau tidak mau saya harus berkhusnuzan lu soal percaya dan tidak Wallah Wallah lu saya harus berkhusnuzan saja lu lu tadi di awal lu bilang ngikutin ulama-ulama sekarang pakai usnuzan aduh berarti lu cuman usnuzan sama ulama-ulama NU iya cuman usnuzan bukan yakin hahaha sampe batu gue ya Allah ya aduh Arya tadi di awal dia bilang ya pada sama ulama-ulama NU sudah mengakui iya Mbak Hasim Masyari sekarang usnuzan berarti lu sama Mbak Hasim nggak yakin cuman usnuzan doang dah otak-otak ya syukur-syukur dia bener keturunannya dan syukur-syukur dia juga bukan keturunannya udah gitu aja aman ya begini nanti kita simpulin kita simpulin kita simpulin ini seandainya ada muhibin habaib yang tersulut emosi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan siapa yang mau disalahkan ya tergantung lah yang salah tuh siapa ya kalau kayak akhir-akhir ini kalau ada muhibin dari Abaib marah saya saya pikir wajar karena apa sementara ini yang dihujat-hujat tuh bukan oklum Habibnya tetapi Habib yang alim yang cinta tanah air yang NKI yang ngajarin kebaikan malah diserang seharusnya kalau ada muhibinya marah ya wajar eh gitu eh 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 semuanya 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 udah ya guys itu aja ya ini gua dapetnya segitu aja jadi intinya si Arya nih ya si Arya nih 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 yang dulunya gua luar biasa kan kalian tahu sendiri tidak digitalnya sekarang ngomong begini ini hidayah atau kurang jatah imat-imat banyak muha berarti lagi pecah nih mereka lagi pecah belah nih dan ya udah lah yang begini yang begini kita kita fokus aja dengan apa yang kita lakukan mereka pecah-pecah diri udah itu ya guys selamat ketawa ya guys nih gua tampilin video fullnya deh ya di belakang ya gua tampilin video fullnya di belakang deh kalian lihat dan full nggak gua potong-potong ya selamat ngakak guys oke itu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten gua berikutnya wabillahi taufiq walidah ya warahmatullahi wabarakatuh ya guys menangkak ya guys soal nasab itu rame yang membahasnya cuma kalian doang di luar mah nggak ada yang tahu menurut anda saja karena setiap hari nonton tentang nasab di luar ini ada yang nonton gitu nggak viral yo itu masih keren masih viral isu tentang ijazah palsu bukan nasab palsu bukan masih viralan isu Jokowi ijazah palsu bagian kok bilang PBNU pemerintah diam soal nasab laung ketua umum PBNU juga sudah memberikan jawaban ya semua ulama-ulama kiyai itu tentang nasab itu sudah percaya jadi sudah taslir sudah ngikuti apa yang didaungkan oleh Romoyah Yasin Masyari oleh ulama-ulama sepuh gusdur dan lain sebagainya ya hanya sekarang aja pada melekutar dan komandonya ketuamu PBNU ya sudah berkesenujuan saja apa ruginya enggak ada ruginya gitu ya kabarnya Pak Bambang Tri Gus ya di penjara sana sekarang bahaya ya bus orang-orang yang enggak berilmu bicara tentang nasab bahaya bukan begitu saudara yang bahas nasab itu netizen kebanyakan orang yang diluar agama Islam bukan mereka enggak paham memang enggak bidangnya mereka itu orang-orang netizen yang ber yang perafliasi kepada paham-paham Wahhabi satu banyak kedua orang-orang yang di dunia apologet yang agamanya itu di kristen atau non Islam itu banyak ikut-ikutan membahas tentang nasab karena memang apa ya di dunia apologet itu ketika ada keburukan yang dibicarakan tentang Islam itu sebuah kepuasan tersendiri makanya netizen itu langsung nyerbu bahas masalah nasab gitu memang sengaja dibentur-benturkan gitu biar amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Waryono kaya utusannya Rasulullah seng diutus sopo tak cak tenane hehehe mosing diutus karun Nabi Muhammad kio panjen dengan semua kok tanya sangat kita semua itu diutus kita semua itu diutus sama Nabi Muhammad untuk apa untuk menjadi orang yang memanusiakan manusia orang-orang yang bertakwa Armadeni saya non muslim ya siap banyak orang-orang yang dari jeburan apologet netizen yang agamanya bukan Islam lalu dia nimbrung ikut-ikutan membahas tentang nasab ini sebuah kepuasan tersendiri gitu nih gua ngacak-ngacak nih bisa jadi saya yakin nasab ini akan berlanjut sesudah pilpres dan akan semakin mencuat setelah pilpres gak ada ibu pris ya memang diramekan oleh para youtuber karena memang pengikut para youtuber itu ketika membahas nasab fevernya ya subscribernya ya tentang nasab gitu loh untuk para konten youtubernya untuk para konten kreatornya tetap akan membahas nasab itu karena bagi mereka itu juan kalau dia membahas di luar nasab karena penontonnya itu hobi tentang nasab ya dia gak mau akan ganti konten cuan gitu loh tetap cuan tapi saya yakin tetap tetap para konten kreatornya juga pasti akan bosan juga lah bahas nasab ini kan dobol-dobolan kok aslinya gitu jadi banyak netizen-netizen yang awam dikadalin dibohongin wuhh banyak bang sama konten-konten kreator kalau menurut saya setelah pilpres soal nasab ini sepi karena ini konspirasi menjelang pilpres oh ya pasti itu Kang untuk memecah pendukung lawan politik betul memang ada tumpangan muatan politik sampai niku kalau pas gini aku jadi salut sama sampean bisa dipegang statementnya tapi kalau pas ngomong ngalor ngidul sambil goblok-gobloknya yang lain kurang enak aja lihatnya itu kan bagian daripada karakter konten namanya karakter konten karena you jangan kagetan lah ini loh saya bahas-bahas yang beberapa tahun ini ini termasuk lembut kalau anda melihat konten saya yang dulu itu lebih parah lagi waktu saya bubarkan FPI waktu saya ikut bersuara untuk menangkap Habib Rizik untuk menangkap yang namanya Bahar itu lebih sadis lagi gimana ini mah masih lambat masih lemot masih lemah gemulai nah belum tahu terus ulama sekarang maidohe gak tentang agama kok hanya nasab aja Gus ya karena pemikiran orang sekarang ini beragama udah kebalik-balik hehehe bahas nasabnya orang nasab sendiri gak diurusin bahas makamnya orang makam leluhurnya gak diurusin bahkan gak didoain lah inilah zaman sekarang karena memang asik bukan apa ya senangan emang itulah intinya hehehe kus jenengan percaya mana Habib Ba'alawi Yuryat apa bukan saya orang nahtutul ulama jadi mau tidak mau saya harus berkhusnuzan soal percaya dan tidak saya harus berkhusnuzan saja gitu ya syukur-syukur dia bener keturunannya dan syukur-syukur dia juga bukan keturunannya udah kita aja aman eh 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 ke seandainya ada muhibin habaib yang tersulut emosi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan siapa yang mau disalahkan ya tergantung lah yang salah itu siapa ya kalau kayak akhir-akhir ini kalau ada muhibin dari habaib marah saya saya pikir wajar lah karena apa sementara ini yang dihujat-hujat itu bukan oklum habibnya tetapi habib yang alim yang cinta tanah air yang NKRI yang ngajarin kebaikan malah diserang saya rasa kalau ada muhibinya malah ya wajar gitu ya yah maaf muka 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 panjang umur seterus Rizki Intep Amin Ini adalah garak boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba nih Dia kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh Nuh 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 tau nih Crunchy di depannya terus di dalemnya empuk Ya Allah Udah gak usah lama-lama lu kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG nya langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman nanti biasanya itu 36.000 kalau gak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya Ada jintan hitam Ada broto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotic Dan ini Alhamdulillah gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja di GIS Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak Gue pakai sehari 3 kali nih produk Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini Jangan lupa bismillah tapi bismillah Sama surawat Udah begitu aja Sehari 3 kali Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini Ini insyaallah bisa membuat badan kita Tahan terhadap segala macam infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Udah gitu aja langsung pesen ya Ini nomornya Fik beep Terima kasih.